Salam Sibirgo, kembali lagi ke channel Sibirgo Kali ini saya akan membahas tentang Perbedaan suplemen MDP 2017 SE 2020 Dengan MDP 2017 Banyak yang bertanya Apa sih bedanya? Dan ini saya akan jelaskan perbedaannya Nanti kalau ada kekurangan silahkan dikoreksi Di kolom komentar Jadi yang pertama kita buka adalah Buku panduannya dari suplemen MDP 2017 Ini kita masuk Di bukunya Lalu kita turun ke bawah Di dalam Buku ini nanti Akan dijelaskan Perbedaannya Jadi untuk yang Di suplemen MDP 2017 Ini sudah ada Ketentuan perubahan Yang diperbarui Ini ada dua bagian Satu bagian satu Tentang struktur perkerasan baru Dan dua adalah Rehabilitasi perkerasan Kita bahas satu-satu Ini yang pertama adalah Pemutatkiran data VDF Dan distribusi beban HVAG Ini apa sih? Jadi VDF adalah Untuk vehicle damage factor Ini untuk nanti rencana di perkerasan lentur Dan HVAG Vehicle axle group Ini untuk nanti di perkerasan kaku Nah di dalam Buku MDP 2017 Kita buka di MDP 2017 Itu kita ketik disini ya Halaman 41 Eh maaf 49 Nah di dalam MDP 2017 ini VDF nya ini per pulau Pulau Sumatra Pulau Jawa Kalimantan Sulawesi Bali Nusa Tenggara Maluku Dan Papua Dan ini ada Bebannya ada dua Yaitu aktual dan normal Ini untuk ada VDF 4 dan VDF 5 Dan ini ada jenis kendaraannya Dari golongan 5A sampai 73C Dan di bawahnya juga ada Untuk nilai VDF nya masing-masing Jenis kendaraan Niaga Ini tadi Perdasarkan pulau Dan kita buka di suplemen MDP nya Kita cari halaman 41 ya Nah ini untuk yang di suplemen MDP 2017 SC 2020 Ini sudah per pulau Dari ini dari Aceh Sumatra Utara Nilai VDF 45 Untuk faktual normalnya sudah ada Dari golongan 5B sampai golongan 7C Ini seluruh provinsi Di Indonesia ada semua Jadi nanti dipakai yang ini Untuk yang suplemen nya Perubahannya di situ Kalau dari yang awal tadi Yang di MDP 2017 Itu berpulau Kalau ini sudah berprovinsi Nanti diikuti provinsinya masing-masing Lanjut ini kembali lagi Yang awal tadi Perubahannya Yang kedua adalah Penambahan alternatif tipikal varian Untuk ovation dry naso M Ini kalau di buku MDP Kita masuk di halaman 57 Di sini adalah Coefecent dry naso M Untuk tebal lapis berputir Di dalam buku MDP 2017 ini ada 5 tipe Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Sedangkan yang di suplemen MDP Kita buka halaman 17 Nah ini Tadi di MDP 2017 Itu ada 5 Kalau di sini penambahan Di sini ada keterangannya juga Ditambahkan 2 opsi layout Perletakan subred naso Untuk kondisi bawa jalan Dengan lebar normal dan sempit Seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.2 Jadi ada penambahnya 2 Ini nomor 6 Ini nomor 7 Kalau ini nomor 5 Ini selanjutnya adalah 6 dan nomor 7 Baru kita nanti masuk Ke selanjutnya Nomor 3 Itu perubahan pada bagian 3 Tentang CTB Bedanya apa sih Kita lihat di MDP 2017 dulu ya Ini kita buka halaman 90 Di dalam tabel ini Hanya Tebalnya 1 Yaitu 15 cm Atau 150 mm Untuk CTB nya Di sini ada F1 F2 F3 Sampai F5 Tapi ini hanya 15 Tapi kalau di suplemen MDP Kita buka halaman 19 Di sini Kelihatan kan Ini untuk CTB yang 15 cm Terus ada yang CTB 20 cm Atau 200 mm Di sini ada keterangannya Terus ada lagi CTB 250 mm Di sini juga ada Terus yang terakhir Terus yang terakhir adalah 300 mm Di sini sudah ada ya 300 mm Jadi kalau di MDP 2017 Itu cuma 1 model Kalau yang di suplemen MDP 2017 AC 2020 Dia ada 4 Bagian desainnya Terus selanjutnya Nomor 4 Nomor 4 Nomor 4 ini Tentang perkerasan lentur aspal Ini perubahannya di Suplemen MDP Kita buka buku yang MDP 2017 Kita cari Halaman 92 Nah di dalam Bagian desain 3B Ada 2 Untuk perkerasan lentur 3B Ini lulusannya 3B Desain perkerasan lentur Aspal Dan lapis Fundasi berbekir Terus yang di bawahnya Lagi 3C Ini untuk CPR nya lebih dari 6% Jadi hanya ada 2 Bagian desain 3B Dan 3C Kita masuk di Suplemennya Suplemen MDP 2017 Kita buka Halaman 17 Nah di dalam Suplemen MDP 2017 Ini ada 4 Bagian desain Yang pertama Bagian desain 3B Ini untuk Esa pangkat 5 Ini Lebih dari 1 Juta Sampai dengan 2 juta Dan yang kedua Adalah 3B dibagi 2 3B1 yang ada sati 3B2 Ini 3B1 Ini 3B2 Ini untuk Kurang dari Atau sama dengan 1 juta Esa pangkat 5 Dan yang di bawahnya lagi 3C ada 2 3C1 Ini yang CPR nya lebih dari 6% Dengan Esa pangkat 5 nya Lebih dari 1 Sampai 2 juta Terus yang kelanjutnya Terus yang kelanjutnya Ini untuk Subgrade lebih dari 6% Dengan Esa pangkat 5 nya Kurang dari 1 juta Variable nya seperti ini Jadi Untuk LPA nya Bisa dirubah-rubah Sesuai dengan CPR nya berapa Misalkan Dia kurang dari 1 juta Maka Dengan CPR nya 6-7 Berarti 40 cm LPA Kelas A nya Ini ada keterangannya Di sini Terus Kalau dia 7-10 Dia 30 cm 10-15 30 cm Dan lebih dari 15% Adalah 20 cm Terus kita Kembali lagi Yang kelima Perubahannya Ini tentang Perkerasan kaku Kita buka DMDB 2017 Untuk perkerasan kaku Itu halaman 94 Jadi Di DMDB 2017 Itu ada 2 Jadi Untuk perkerasan kaku Lalu lintas berat Dan perkerasan kaku Lalu lintas rendah Untuk lalu lintas berat Ada tabelnya Seperti ini Jadi sudah ada R1 Sampai R5 Dengan Ini 10 Angkat 6 Artinya Dia kurang dari 4,3 juta Ini sudah ada Saya jelaskan Tentang ini Ini sudah Saya jelaskan Di konten saya Yang satunya Bisa Lihat di atas Dengan Towel Ya Tebal Plat Sekian Dan ini Untuk yang Perkerasan kaku Dengan lalu lintas Rendah Seperti ini Di MDP Bisa dilihat Di atas Di konten saya Yang sebelumnya Kita kembali Kita kembali ke MDP 2017 Suplemen MDP 2017 Kita buka Laman 31 Nah Di dalam Suplemen MDP 2017 Untuk Khusus untuk Lalu lintas berat Nanti kolomnya Seperti ini Jenis Perkerasannya Apa Sambungan Perintangnya Pake apa Bawa jalannya Ada ketentuannya Lapis Bundasi Juga ada ketentuan Dan struktur Nah ini Di dalam struktur Ada tulisan Dihitung Berdasarkan PDT Nomor 14 Tahun 2003 Atau Bisa menggunakan Ini AGPT 0.217 Atau menggunakan SDPJ Ini kalau ada Jadi bisa dihitung Untuk tiga metode ini Ini juga sudah Saya alaskan Pada Konten saya Yang kemarin Bisa lihat di atas Lanjut ke Berikutnya Ini untuk Nomor 6 Relat grafik Dan revisi Bagian 4 7 Pekerasan Tanpa penutup Berasfal Dan disertai Dengan Cara penggunaan Kalau di MDP 2017 Kita buka Eleman 97 Nah ini Untuk yang di MDP 2017 Dia hanya kasih Grafik saja Tapi tidak ada Contohnya Tapi ini Ada tulisan contoh Tapi ini contoh Bukan Berisi Perkerasan Tama penutup asfal Bukan Ini berisi Tentang Perkerasan lentur Jadi ini Belum ada contohnya Sedangkan di Suplemen Sudah ada contohnya Kita balik ke Suplemen Kita buka Halaman 32 Nah di dalam Suplemen Ini grafiknya Seperti ini Terus ada contoh Perhitungannya Nah contoh Perhitungannya Seperti ini Di halaman 37 Ini contohnya Seperti ini Nah ini ada Contoh-contohnya Akhirnya ketemu Untuk LPA nya 120 LFFA nya 200 Materi CPR Lab Desain 10% 150 Ini ada contohnya Disini Nah Itu contohnya Disitu Jadi di MDP 2000 Jelas belum ada Sedangkan di Suplemen Sudah ada Kita kembali Lagi Ke Atas Nah Yang terakhir Adalah Bagian Bagian 2 Tambahan Penjelasan Bab 2 Mengenai Tabel 21 Tentang Umur Rencana Jenis Penanganan Ini Kalau di Buku MDP 2017 Kita Buka Alaman 35 Eh Sorry 39 Isinya Seperti ini Terus ada Ketatatan Di bawahnya Ini ada Dua caratan Nah Ketatatan Ini Sama Di Buku Suplemen MDP 2017 Diperbarui Itu di Halaman 35 Di bawah Tabel 21 MDP 2017 Halaman 21 Tambahkan Penjelasan Berikut Nah Ini Tinggal Dibaca Aja Ini Penjelasannya Untuk Menjelaskan Ini Catatan Jadi ada Catat Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Yang disini Ini Halaman 21 Seperti Yang tertulis Disini 21 Halaman 21 Mungkin Itu Saja Penjelasan Kali Ini Singkat Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menjurikan Penjelasan Salam Sipil Go 1 1 2 3 2 4 6